Deklarasi pembentukan gerakan pengawal pembangunan Gabungan masyarakat dari berbagai elemen di Kota Sukabumi mengatasnamakan Gerakan Pengawal Pembangunan Pasar Pelita atau GP4 dideklarasikan bertempat di Saung Sobat Jalan Surya Kencana Kota Sukabumi. Ketua GP4 Kota Sukabumi Hamdan Sanjaya mengatakan pembentukan gerakan ini berawal dari keprihatinan terhadap nasib para pedagang di Pasar Pelita Kota Sukabumi sehingga diharapkan melalui gerakan tersebut GP4 dapat benar-benar mengawal pembangunan Pasar Pelita Jilid II yang kini sedang diproses pemerintah Kota Sukabumi. Belakangi adanya gerakan pengawal pembangunan Pasar Pelita adalah salah satunya gagalnya proses pembangunan Jilid I yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa PT AK sudah melakukan banyak kesalahan yang menimbulkan banyak kerugian terhadap para pedagang. Itu yang melatar belakangi kami sebetulnya. Kasat Reskrim Pores Sukabumi Kota AKP Devi Farswan mengatakan kasus Pasar Pelita kini masuk kerana hukum dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh para pedagang. Pihaknya kini tengah mencari keterangan dari PT AK melalui tiga orang staffnya yang sampai saat ini dinyatakan menghilang. Kita sekarang sedang mengambil keterangan dari pihak PT AK dalam hal ini saudari Gina, kemudian saudari Simon, dan saudari Irwan. Jadi memang awal Desember kita sudah melakukan upaya mendatangi ketiga orang tersebut, tetapi memang sudah tidak berada di tempat. Selain mencari keberadaan ketiga orang tersebut juga menunggu korban-korban lain melapor. Itu menambah, karena saat jauh ini baru empat. Sementara itu pengamat kebijakan publik Asep Deni mengatakan proses pembangunan Pasar Pelita nanti terlepas dari siapapun pemenangnya dalam lelang harus mengutamakan dialog dan berkomunikasi untuk kepentingan para pedagang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan GP4 bersama warga masyarakat lainnya dihimbau untuk terus mengawal pelaksanaan pembangunannya. Terus yang ketiga yang perlu dipahami oleh publik juga, oleh semua pihak adalah bahwa apapun proses pembangunan Pasar Pelita, siapapun pemenangnya di dalam lelang Pasar Pelita itu tetap harus mengacu pertama berdiakluh, berkomunikasi dengan kepentingan para pedagang. Yang kedua harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pedagang berharap agar pemerintah kota Sukabumi dapat memfasilitasi pengambilan uang para pedagang yang telah diberikan kepada PT AK dan secepatnya merealisasikan pembangunan Pasar Pelita kembali.